Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Pak Salmet channel ini memberikan informasi sekitar video pembelajaran tutorial dan kisah edukatif hal ini yaitu dukung channel ini dengan cara subscribe like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang terima kasih baiklah di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merubah tanda pemisah ribuan atau separator koma menjadi titik seperti yang terlihat pada tabel ini jadi penirmaan 12.500.000 disini menggunakan tanda pemisah koma dan separator desimalnya itu menggunakan titik kita akan ubah menjadi tanda pemisah ribuannya itu adalah titik dan desimalnya separator desimalnya menggunakan koma bagaimana caranya video ini sampai selesai ya terima kasih masih stay di channel ini kita langsung saja masuk ke caranya langkah pertama kita buka Microsoft Excel kemudian kita akan ketikan tabel seperti pada awal video tadi oke nah sesuai judul video kita kali ini itu adalah kita akan mengubah separator koma menjadi titik oke ini kita buat dulu tanda pemisah ribuannya kita blok saja semuanya kemudian kemudian cari koma style di quick access toolbar yang ini kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan disini maka bisa memilih lewat ini kemudian pilih kemudian pilih more number format kemudian pilih number kemudian centang use 1000 separator kalau sudah klik oke oke seperti itu caranya ya atau bisa menekan kontrol satu di keyboard oke oke kemudian pilih number kemudian use 1000 separator klik oke nah disini kalau teman-teman perhatikan eh tanda pemisah ribuannya itu berupa koma dan tanda pemisah desimalnya itu berupa titik untuk eh saya orang Indonesia saya sangat kurang familiar dengan tanda pemisah ribuan seperti ini saya lebih familiar bahwa tanda ribuannya itu berupa titik nah selaras dengan itu maka kita akan mengubah tanda pemisah ribuannya atau separator koma menjadi titik caranya adalah tidak perlu blok yang ini langsung saja kita menuju kepada office button yang berada di sebelah pojok kiri atas klik saja office button kemudian arahkan kursor ke bawah pilih Excel option klik saja satu kali nah akan muncul jendela Excel option pilih menu advance oke klik satu kali lagi kemudian di sebelah kanannya di sini sudah ada beberapa menu-menu yang bisa kita gunakan kita cari use system separator oke di sini kita sudah dapatkan use system separator di sini tersedia dua pilihan ada desimal separator dan ada 1000 separator nah desimal separator berarti separator desimalnya dan 1000 separator itu berarti separator ribuannya nah kalau kita mau inginkan desimal separatornya menjadi koma maka ada pilihan di kotak sebelah kanan hapus titik baru ganti dengan koma dan 1000 separatornya kita ganti dengan titik kalau sudah selesai tekan oke di sebelah bawah nah otomatis sudah berubah semuanya dan ini sudah sangat familiar dengan saya bahwa tanda pemisah ribuannya sudah menjadi titik dan tanda pemisah desimalnya sudah menjadi koma nah sekarang kita cek ya kita cek separator fungsinya apakah masih koma atau sudah berubah kita hapus dulu yang ini delete kemudian kita ketikan sama dengan kemudian sum dalam kurung nah oke sekarang kita sudah lihat bahwa separatornya itu adalah sudah titik kuma demikian terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh